Video ambulans yang sedang membawa pasien di stop saat rombongan Presiden Jokowi melintas di sampit kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, viral di media sosial. Ini adalah video yang direkam sang sopir ambulans saat kendaraannya dihentikan petugas karena rombongan Presiden Jokowi akan melintas selasa lalu. Video menunjukkan ada dua penumpang dan seorang pasien yang terbaring di bagian belakang ambulans. Sementara di sekitarnya ada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Ambulans tak bisa langsung masuk area rumah sakit dokter Murjani Sampit karena rombongan Presiden sudah akan melintas. Sang sopir mengaku membuat video yang viral agar mendapatkan prioritas jalan karena sedang membawa pasien kritis. Nasib, nasib nah pasien kemandang. Yang mana perasaan itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Usai video ambulans yang mengangkut pasien terhalang rombongan Presiden Jokowi, polisi angkat bicara. Kabir Humas Polda, Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji menyebut saat kejadian, sopir ambulans tidak menyalakan lampu rotator dan tidak memberitahu sedang membawa pasien. Tim TNI Bori dan Mas Pampres sudah mengamalkan jalur. Cuma para saat itu memang warga cukup memperlukan, ingin ditemukan dengan melihat rangkaian pengawalan dan pengamanan dari Pak Presiden. Dan tim ambulans tersebut memang para saat itu memasuk. Cuma para saat itu tim ambulans sepertinya tidak menyalakan rotator dan tidak memberitahu bahwa di dalamnya ada pasien. Dan ini menjadi atensi juga, menjadi evaluasi ke depannya. Istana Presiden meminta maaf usai viral video ambulansi stop saat rombongan Presiden Jokowi melintas di sampit kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Melalui keterangan tertulis, Deputi Protokol, Pers, dan Media Set Press Yusuf Permana menyatakan, pada dasarnya SOP kami untuk ambulans adalah diberikan prioritas utama jalan atau akses. Tidak boleh dihambat termasuk juga mobil pemadam kebakaran. Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu mengingat kembali kepada semua jajaran pengamanan.